Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel BejaCell bersama saya Rifki Kali ini kita akan bahas 5 hal yang harus diperhatikan sebelum anda membeli handphone Apa hari sih kelimanya? Sebelum mulai jangan lupa dulu klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya Supaya tidak kalah tinggalan video-video terupdate dari channel ini Oke langsung aja Yang pertama yang kamu harus perhatikan itu toko nya Perhatikan toko tersebut adalah toko handphone ya bukan toko obat atau toko lain Terus yang kedua itu Mesti kan juga stoknya lengkap ya kak Jadi kalo misalkan kita nyari handphone A tapi ada yang lebih bagus Handphone B atau warnanya ada yang ini kan kita bisa beli juga ya Kalo misalkan stoknya banyak dan stoknya lengkap Terima kasih telah menonton! 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 Oke yang terakhir itu yang kelima Itu pastiin juga ya! Kalian beli yang sesuai budget kalian ya! Mau tahu? Handphone-handphone rekomendasi di sesuai budget kalian dan kalian ngeliat videonya di kojok sini ya oke mungkin itu aja 5 yang harus kalian lanjutkan sebelum membeli handphone ya itu nya kalo misalkan di BDSL itu udah masuk ke lima-limanya kita menjual handphone yang aksesoris, stoknya lengkap, kita bergansirin sini juga pelayanan kita di ini nomor 1 ya dan selain budget juga kita banyak pilihannya ya oke like video ini dan share ke temen-temen kalian jangan lupa download aplikasi BDSL di google playstore follow sosial media kami di instagram at BDSL.id, Tokopedia BDSL, Google Ako BDSL dan Sopi BDSL mungkin sekian aja dulu ya untuk selisian kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati